Kalau kita misalnya terpaku sama satu resep, itu kita nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi kadang saya suka yang, ayo bu berkreasi gitu. Dari satu resep, ibu bisa tambah lagi, apalagi dengan tambahan sayuran atau buah atau apa segala macam itu akan menjadi resep yang berbeda lagi dan akan jadi produk yang banyak lagi. Tujuan dari pelatihan ini kan untuk pemula. Jadi saya anggap semuanya belum bisa masak. Manusia itu butuh makan gitu loh. Sampai kapanpun pasti butuh makan. Nah manusia itu mereka kreatif kan, berkembang dan cenderung bosen. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kreasi, tidak ada menu tambahan lagi, ini susah gitu untuk bertahan. Halo Sobat SML UMKM, kembali lagi dengan saya Billy Auriza di podcast UMKM Talks. Nah hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Tri Wahyuni, atau ya biasanya akrab di Sapa dengan Ibu Tri. Ibu Tri ini merupakan mentor atau salah satu mentor dari program yang dibina oleh SML UMKM Center, yaitu program pelatihan pemula. Kalau teman-teman lihat di belakang kita sekarang ini sudah ada banyak sekali alat masak ya, karena memang di pelatihan pemula ini Ibu Tri mengajarkan berbagai macam resep makanan. Dan pesertanya itu banyak banget dan sangat antusias banget karena Ibu Tri ini ekspert sekali untuk memasak. Pasti ini semua Ibu-Ibu suka banget sama Ibu Tri. Semua Ibu-Ibu itu kalau misalnya udah di sini nih ya, betah banget belajar masak sama Ibu Tri. Aduh, terima kasih. Iya, kalau gitu kita sapa dulu ya teman-teman butuhnya. Halo Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah panas-panas gimana gitu ya, tapi tetap harus semangat. Semangatnya secerah hari ini dong, Bu berarti? Harus, harus, harus. Apalagi pas kemarin saya lihat posternya warnanya merah. Saya menyesuaikan dong. Oh gitu, keren ya. Biar matching nih sama posternya. Biar bersemangat, sama semangat. Semangat yang membara gitu ya merah. Apalagi kita mau tujuh belasan ya, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Butri. Kita mau ngulik lebih dalam lagi pengalamannya Butri, cara ngajarnya Butri. Terus keseruan Butri selama jadi mentor di pelatihan pemula yang diselenggarakan oleh SMOMKM Center. Nah kalau gitu kita mulai nih Bu, ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita dari yang ringan-ringan dulu nih Bu, background Ibu. Bu, kenapa Ibu bisa suka banget sama masaknya? Yang pertama itu saya sebenarnya sastra Jepang. Oh sastra Jepang. Tapi memang di dalam budaya Jepang itu semua kan harus masak ya. Tapi kan nggak mungkin juga keluarga saya itu makan masakan Jepang. Jadi akhirnya karena Ibu saya suka masak gitu dan nurun gitu. Tapi saya maunya yang simple. Seperti yang waktu itu saya pernah sebutkan bahwa yang namanya enak itu relatif, tidak enak absolut. Jadi kalau misalnya rasa garam saya sudah pas. Belum tentu sama Mbak Billy lebih kurang pas atau lebih, ya kan. Jadi seperti itu. Dan itu paling mudah dibanding misalnya kita bikin cake. Itu telurnya bahan-bahannya tidak boleh kurang sama sekali. Makanya saya lebih prefer masak sih sebenarnya. Masak makanan, lauk-lauk gitu ya Bu ya. Dan kesehatan keluarga itu dari seorang ibu ya. Jadi misalnya anaknya, suaminya, itu yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya adalah ibunya. Karena kalau misalnya sekarang ibunya masak asal-asalan. Terus gimana kesehatan anaknya? Gimana kesehatan suaminya? Jadi dalam memasak juga kita bukan hanya rasa tapi gizinya juga ya. Perlu dipikirin juga. Oke jadi backgroundnya dari sastra Jepang yang masak. Terus karena ibunya ibu juga suka masak jadi nurun nih gitu. Terus kan seiring berjalannya waktu. Terus ibu juga punya satu usaha nih teman-teman uniknya. Bukan usaha produk makanan gitu. Tapi ternyata kursus masak seperti yang dijalankan saat ini. Sering sekali Ibu Butri ini membuka kelas online ya Bu. Di Zoom gitu. Lewat Zoom. Yang itu biasanya banyak sekali dari sosmed tuh peserta-peserta pada antusias buat daftar ikut gitu. Nah, gimana bu rasanya selama ngajar di Zoom itu kan gak tetap buka nih ya. Belajar masak tapi gak tetap buka tuh gimana Bu ceritanya? Ya, jadi memang awalnya tuh saya jualan sih sebenarnya ya jualan frozen food. Kayak waktu itu kan kaki naga terus nugget terus sempol gitu kan cilok segala macam lah ya. Sampai akhirnya teman saya bilang, Teri ajarin dong gitu terus saya bilang loh kan aku jualan kok kamu minta ajarin gimana sih? Ya kan kan etika pembeli itu kan sebenarnya tidak boleh meminta resep. Tapi dia tidak meminta resep dia minta saya mengajarkan gitu. Artinya saya harus memberikan dengan ikhlas memberikan resep saya sebagai bahan ajar. Dan dia akhirnya bisa mungkin produksi ya atau bisa jualan atau apa segala macam. Saya pikir oh yaudah gitu loh. Dan ternyata tuh dari yang satu orang, sepuluh orang dan alhamdulillah sekarang bisa sampai lebih dari lima ratus orang itu ada di kelas saya gitu. Dan pengajarnya juga sekarang jadinya beragam. Jadi saya pikir wah kayaknya memang rejeki saya sebagai pengajar ya. Saya tidak bisa sebagai produsen karena apapun yang terjadi Tuhan itu memberikan kita jalan itu ya kan. Tidak boleh serakah gitu. Kalau misalnya saya memang sebagai produsen yaudah saya harus produksi terus. Tapi ketika saya jadi pengajar, rejeki saya untuk jualan ini dikurangin. Seperti itu. Jadi memang ya Tuhan itu adil seperti itu. Tapi juga dari yang kursus ini juga mendatangkan jalan rezeki yang lain juga. Karena tadi peminatnya banyak. Banyak dari sepuluh lima belas sampai sekarang udah lima ratus ya. Lebih dari lima ratus. Itu banyak banget loh ini murid-muridnya Butri ya. Dan mereka tuh beragam. Jadi waktu pas pandemi alasannya banyak. Yang pertama karena selama pandemi kan kita takut ya mau keluar rumah gitu kan. Terus oh zoom ya kan. Terus respon mereka ketika zoom beda dengan tatap muka saat ini. Tapi rindu gitu ketika covid tersebut gitu kan. Terus lihat zoom dengan ketawanya. Dengan wah ini ngaduknya gimana. Oh ini teksturnya benar enggak gitu. Ya pokoknya rame lah seru gitu. Waktu itu juga ya sml yang meliput juga gitu kan. Somba mega juga istilahnya itu benar-benar yang. Saya kok jadi yang terharu ya melihat yang orang tuh. Saya enggak bisa masak mbak. Ini gimana caranya. Saya enggak bisa membedakan antara lada dengan ketumbar. Dan akhirnya sekarang produksi seperti itu. Dan sekarang tuh setiap hari masak kan ada satu kebanggaan ya seperti itu. Artinya kan ilmu yang ibu kasih ini udah bermanfaat buat orang ya bu. Alhamdulillahnya seperti itu. Tadi juga Butri udah sempet mention-mention juga. Memang pas waktu pandemi itu juga waktu itu sekitar tahun mungkin 2021-2020 gitu ya. Iya kurang lebih ya. Pandemi itu Butri sudah ikut juga kolaborasi dengan SMLUMKM Center. Ini mengajarkan peserta-peserta di pelatihan memasak yang diselenggarkan oleh SMLUMKM Center. Butri waktu itu mentoring di zoom ya bu. Frozen food ya. Frozen food itu banyak resepnya apa? Makanannya apa aja tuh ya? Naget, kakin naga, sempel, cilok, sama satu lagi, apa ya kok saya lupa. Pokoknya intinya ada lima seperti itu. Nah itu juga ternyata dari pelatihan yang waktu itu diajarkan sama Butri ini menghasilkan salah satunya UMKM Dinaan Sinarma Clan. Yaitu Ibu Liliana yang usahanya di bidang frozen food nih, pakai resepnya dari Butri. Sekarang udah punya brand, nama brandnya rame-rame masuk dapur dan omfetnya juga udah banyak. Setiap bulan udah sampai jutaan. Wah, keren, keren. Hasil didiknya Ibu Tri, ternyata produk-produk yang dihasilkan yang tadi resep dari Butri ini banyak orang yang suka. Karena memang kualitasnya premium ya Bu yang ini. Iya, karena sebenarnya sih saya juga bersyukur ya. Artinya kan saya, kalau kita misalnya terpaku sama satu resep, itu kita nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi kadang saya suka yang, ayo Bu berkreasi gitu. Dari satu resep, Ibu bisa tambah lagi, apalagi dengan tambahan sayuran atau buah atau apa segala macam itu akan menjadi resep yang berbeda lagi. Dan akan jadi produk yang banyak lagi. Kayak misalnya nugget ayam gitu kan. Nugget ayam dikasih wortel sedikit aja, dikasih brokoli aja sedikit. Udah jadi nugget sayuran, ayam dan sayur. Ditambah keju, tambah lagi produknya. Jadi bener-bener yang simple lah gitu kan. Apalagi kan industri kuliner nih salah satu industri yang nggak ada matinya ya. Karena semua orang setiap hari butuh makan. Dan juga banyak cara untuk berkreasi di kuliner gitu. Jadi emang kreativitas orang-orang itu sangat dituntut banget nih. Supaya bisa beda dari produk yang lain gitu. Nah terus Ibu sekarang, kalau kemarin udah belajarnya di Zoom tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kan udah mulai nih Bu, pelatihannya secara offline langsung nih masak-masak bahan-bahannya. Terus juga peralatan udah disediain sama SMLUM Time Center di sini. Nah itu gimana Bu prosesnya? Saya kaget ya. Jujur kaget gitu. Kagetnya kenapa pas ketika datang pertama kali waktu itu kan kemarin bikin kering kentang kan ya. Kering kentang, Ebi. Itu peserta yang waktu Zoom. Itu Alhamdulillah masih ngenalin gitu. Dan saya juga yang, ah ternyata kita ketemu lagi. Dan iya, iya seru banget gitu kan. Yang, wah ternyata gini loh gitu. Dan saya nggak ada yang ditutup-tutupin. Apa yang saya ajarkan, bahan-bahan di Zoom dengan live seperti ini ya sama aja gitu kan. Dan sampai awalnya tuh, ini dimana belinya? Ini gimana caranya? Kita bikin kok Bu gitu kan. Kok bisa sampai kering kayak gini gitu? Yaudah kita buktikan sama-sama seperti itu. Dan ketika mereka selesai acara di rumah besoknya atau beberapa hari kemudian. Itu pada setoran dong di grup. Oh ya, udah dicoba nih. Saya udah coba. Ibu ini garing, ini enak. Yaudah, jadi itu kebanggaan sih ya. Kebanggaan artinya. Apa yang kita berikan dan itu ternyata bisa dipraktekan dan rasanya ternyata cocok. Senang. Udah itu aja. Enggak ada pikiran yang, ih kok resep gue dipakai ya. Ih kok aku tuh gimana ya rasanya, kok ngajar, kok dia lebih jago sih, kok dia lebih pintar. Enggak lah ya gitu. Justru dimana-mana kita berusaha untuk apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, yaudah kita ikhlas aja. Pokoknya intinya biar teman-teman di sini, ibu-ibu rumah tangga yang lain itu bisa. Yang pertama itu sudah pasti memberikan makanan yang sehat dan enak untuk keluarga. Terus yang kedua, ya mereka bisa sebagai usaha tambahan. Seperti itu. Terus yang ketiga lagi, ya biar jangan terkungkung dengan, wah saya nggak punya uang, caranya gimana. Intinya mereka bisa kreatif dengan berkreasi kan. Dengan bahan-bahan yang simple yang ada di rumah. Simple dan mudah, murah. Murah, banyak ditemukan di pasar juga ya sebenarnya. Jadi bahan-bahan sederhana itu bisa kok jadi makanan yang enak gitu ya. Dan kita manfaatin orang yang males kan. Kan mereka males ngerjain, yaudah kita kerjain, mereka bayar aja gitu. Pokoknya intinya kerja aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu ya. Oke, terus setelah ibu ikut mengajarkan banyak peserta nih, kalau ibu lihat potensi mereka ini gimana, bu? Dari cara, apa ya, kayak kemarin kan misalnya staff chicken wing gitu kan. Sebenarnya ini kan masakan yang paling gampang ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu tuh cara mengeluarkan tulang ya gitu. Saya lihat ya memang tujuan dari pelatihan ini kan untuk pemula. Jadi saya anggap semuanya belum bisa masak gitu. Jangan bicara yang ekspert lah ya, itu mah selesai lah. Tapi kalau misalnya kita sajikan bahan-bahan masakan seperti ini, lalu mereka bisa tidak mengolahnya. Ini kan yang harus diperbaiki gitu loh. Oh ternyata mereka tidak bisa atau belum bisa. Bukannya tidak bisa ya, mereka belum bisa yaudah. Terus saya lihat nih, ini yang pertama robek. Terus yang kedua sudah membaik. Yang ketiga kok keren gitu. Loh kok ibu jadi lebih bagus dari saya, bu? Iya bu, ini tuh caranya ternyata begini, bu. Dan mereka punya, punya triknya sendiri gitu. Wah yaudah gitu kan. Senang aja saya sampai yang kemarin. Wah aku juga foto, aku bikin. Eh ternyata rasanya pas. Oh ini kurang asin. Yaudah kalau asin kan berarti kapan lagi bikin, langsung dong dia tambahin garam. Nah saya lihat malam-malam ada yang lembur. Bayangin jam 11 malam. Sampai lembur tuh ternyata ya. Iya jam 11 malam bayangin. Katanya, bu saya udah sampai rumah. Tadi saya dari sana langsung belanja. Ini saya langsung bikin. Itu di WhatsApp grupnya Mbak Mega tuh ada. Saya bilang, ya Allah bu gak tidur apa ya. Enggak, pokoknya buat besok anak saya buat sekolah gitu. Ah senang banget. Senang banget ya bu ya. Senang banget, senang banget gitu. Jadi bisa buat ide betul juga nih buat ibu-ibu nih ya. Nah kalau misalnya ya, misalnya gitu kan si anaknya ini bawa. Terus ada temennya lihat gitu kan. Eh kamu beli di mana gitu kan. Enggak, ini ibuku bikin gitu kan. Aku mau juga dong. Nah aku mau dong. Yaudah beli dong sama ibuku gitu kan. Atau misalnya, mama kamu udah ngomong belum sama ibuku gitu kan. Udah ini beli aja, ini enak apa segala macam kan. Ya gak apa-apa ya. Artinya dari. Nambah cuan. Iya karena anak itu, itu harus diajarkan skill untuk dia bisa berwirausaha kan. Jadi bukan istilahnya, eh kecil-kecil dagang gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Enggak lah ya gitu. Sekarang tuh kita harus. Iya betul. EQ ya. Kalau dulu kan IQ aja yang ditingkatin gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka harus bisa bertahan hidup gitu. Gimana caranya. Oh itu halal kok jualan. Intinya gitu sih. Saya tuh sampai, ya Allah ini jam 11 malam bayangin. Dan itu banyak loh bikinnya. Iya ya. Artinya memang resep yang ibu ajakannya udah bisa bermanfaat gitu. Dan orang-orang tuh suka berarti ya. Karena bener-bener abis pelatihan nih langsung dibikin. Langsung dipraktekin gitu. Langsung dipraktekin. Keren. Top bu. Oke. Nah terus bu, ini mungkin menutup sesi kita hari ini. Harapan ibu kedepannya dengan pelatihan pemula. Dengan kolaborasi dengan SMLM KM Center ini apa bu? Yang pertama apapun yang terjadi memang saya dulu sukanya mengajar ya. Mengajar apapun lah ya untuk demi kebaikan gitu. Artinya kalau misalnya dulu background saya memang bahasa Jepang. Saya mengajarkan bahasa Jepang. Tapi ternyata rejeki saya bukan di pelatihan bahasa Jepang. Tapi di pelatihan memasak gitu kan. Tapi dari sini ya ini. Yang pertama manusia itu butuh makan gitu loh. Sampai-sampai kapanpun pasti butuh makan. Nah manusia itu mereka kreatif kan. Berkembang dan cenderung bosen. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kreasi. Tidak ada menu tambahan lagi. Ini susah gitu untuk bertahan. Kayak misalnya ada sebuah restoran yang menunya itu, itu aja gitu kan. Atau misalnya franchise lah ya. Franchise di negara X dia hanya sebatas A, B, dan C. Tetapi ketika dia masuk ke Indonesia, itu sudah berganti menu. Jadi beradaptasi dengan Indonesia. Yang ada nasi, ada apa segala macam seperti itu. Nah dengan pelatihan ini, ini bagus banget ya sinar mas. Lain ini benar-benar memacu ibu-ibu rumah tangga untuk berdaya dari rumah. Supaya apa tidak diperdaya. Jangan sampai tuh ada kasus yang namanya pinjam uang sini, pinjam uang sana, terus akhirnya terbebani dengan hutang dan lain-lain. Ya mendingan ya usaha aja gitu kan. Mungkin modalnya berapa sih kayak kemarin kan nggak yang terlalu mahal. Tapi kan pelan-pelan. Ya namanya juga usaha ya. Pasti ada lelah, capek, segala macam. Tapi kalau ini ditekuni sedikit demi sedikit, itu ya insya Allah akan berbuah hasil. Seperti saya bikin kelas online pun, ternyata sudah lima tahun ini. Nggak terasa gitu. Dan saya enjoy. Memang kita harus menikmati sih. Apa yang kita kerjakan, niatkan dengan baik. Insya Allah semuanya pasti ada bayarannya dari yang kuasa. Iya insya Allah. Amin. Nah terus mungkin sebelum ditutup juga, ibu bisa kasih ini nih, ajakan untuk teman-teman yang lagi menyaksikan ini untuk ikutan pelatihan pemula yang diselenggarakan SMLUMKM Center dan di mentori sama ibu. Iya jadi ibu-ibu sekalian dan mungkin masih ada juga ya anak-anak ya. Anak-anak yang masih SMA, SMK, yuk datang yuk sama-sama. Mungkin banyak ya seperti channel Youtube, Instagram, terus Facebook. Itu semua pasti ada. Resep pasti ada di mana-mana gitu. Karena kita tidak bisa mematenkan resep. Tapi dengan kita datang seperti ini ke SMLUMKM, yang pertama sudah pasti gratis. Benar ya gratis ya. Tidak di charge apapun. Bayangkan coba gimana tuh bisa seperti itu ya. Sudah disediakan juga peralatan. Bahannya, peralatan. Terus kalau misalnya ada penjualan, ada pencatatan, dan ada mungkin reward atau apa gitu kan. Jadi produknya ini akan dibantu, dipasarkan oleh SMLUMKM. Jadi buat apa lagi? Kalau sendiri kan susah. Kita kan harus berkolaborasi, harus kerjasama. Nah, jadi yuk datang yuk. Nanti tinggal kita diskusi ya menu apa kira-kira yang cocok. Nanti bisa diskusi sama ibu. Misalnya kayaknya enak nih bikin ini tuh feel free aja ya bu. Boleh, boleh. Jadi misalnya tidak minggu depan. Tapi saya akan pikirkan kira-kira untuk pertemuan yang keberapa nih kita bikin seperti itu. Jangan sampai nanti, ah saya nggak suka menu ini. Ah, udah gampang, udah bisa. Oh, saya udah bisa. Tapi ternyata masih banyak gagalnya atau segala macam. Nanti juga bisa konsul nih sama ibu. Ini kok misalnya kemarin ada contoh bikin kering-kering. Kok saya selama ini bikin tapi nggak garing-garing ya? Dikasih triknya nih sama butri. Jadi memang bedanya kalau kita langsung ketemu dan punya guru itu gitu. Jadi kalau kita punya kegagalan, pas lagi masak nih kita bisa konsul, bisa nanya-nanya gitu kan. Apalagi nih gratis juga, nggak dipunggu gaya. Jadi teman-teman langsung aja nanti pantau Instagramnya SMLUMKM Center di at SMLUMKM Center. Di sana pasti nanti akan banyak informasi terkait pelatihan pemula. Dan jangan lupa untuk daftar di link yang tertera. Daftar ya. Kalau gitu terima kasih Ibu Tri hari ini udah berbagi sama kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.